Oke, pada video kali ini gue akan ngebahas sebuah keyboard gaming dari konser yang punya switch yang super cepet. Kira-kira bagus apa enggak, mendingan bumper dulu aja. Terima kasih telah menonton! Oke, selamat datang di channel Samedia dengan gue Lai. Dan pada video kali ini gue akan ngebahas sebuah keyboard gaming dari konser yang namanya itu agak panjang. Yaitu adalah K70 MK2 RGB Low Profile Rapid Fire Mechanical Gaming Keyboard. Itu banyak banget namanya. Nah, terus kira-kira dari nama yang panjang tadi, apa aja sih yang spesial dari keyboard gaming ini? Mendingan langsung aja kita bahas. Nah, tapi sebelum gue bahas videonya lebih lanjut, sama seperti video-video gue yang sebelumnya, kalau misalnya apa yang gue katakan nanti adalah pure pengalaman gue pribadi ketika memakai keyboard gaming ini buat main game, ngedit, dan segala macem. Jadi kalau misalnya kalian ada saran ataupun kritik, bisa langsung komen kalau ntar di bawah. Oke, kayaknya udah kepanjangan juga. Mendingan langsung aja kita bahas keyboard gamingnya. Pertama-tama kita bahas dari penampilan dulu. Kalau dari penampilannya, walaupun nama keyboard itu Low Profile, yang gue kira maksudnya adalah penampilan dari keyboard itu terkesan low-key, tapi ternyata nggak sama sekali. Karena pertama kali gue melihat keyboard itu sendiri, keyboard itu langsung terkesan kalau ini adalah sebuah keyboard multifungsi dan juga keyboard gaming. Dengan tambah multimedia yang disediakan pada bagian kanan atas, dan juga font yang digunakan ataupun fitur RGB-nya. Dari segi penampilan sendiri, gue juga cukup suka dengan desain dari keyboard-nya. Logo Corsair-nya itu bener-bener kelihatan epic banget ketika RGB-nya nyala. Serta kalau dari overall, menurut gue penampilan dari keyboard-nya, ataupun frame dari keyboard-nya, emang udah kelihatan cukup keren. Tapi tentunya bukan berarti keyboard-nya itu sempurna, karena kalau dari gue sendiri, itu langsung agak kurang serks sama pemilihan font dari keyboard-nya. Karena kalau dari gue pribadi, menurut gue font-nya itu terlalu over banget, dan juga terlalu kelihatan kalau itu di scratch. Ya menurut gue agak kurang pas lah. Nah, kalau ngebahas font-nya tadi, dalam paket penjualannya, kalian juga sediakan keycaps puller, dan juga caps cadangan, kalau emang kalian mau ganti tombolnya itu lebih fokus kayak game FPS, ataupun game-game yang mobile. Dan satu hal yang menurut gue bener-bener ngeganggu, buat gue pribadi, adalah adanya baut di samping tombol escape di bagian kiri atas, yang menurut gue itu agak gemes aja gitu dilihatnya. Nah, walaupun sebenarnya tadi kayak lebih detail kecil doang sih, yang bukan berarti deal breaker juga, cuma kalau misalnya kalian udah tau itu ada di situ, kayak agak ngeganggu dan kenapa itu harus di situ gitu. Nah, kalau ngebahas kelebihan dari penampilannya, menurut gue yang mencolok adalah pemilihan warna, serta desain dari keyboard-nya, yang membuat efek RGB dihasilkan itu kayak mantul di bagian desain dari keyboard-nya, dan itu menurut gue enak banget buat dilihat. Setelah liat-liat penampilan dari keyboard-nya, gue langsung mikir, terus namanya yang low profile tadi, itu maksudnya gimana? Padahal kalau dari penampilan keyboard-nya, pas lagi nyala itu udah gaming banget. Dan setelah gue bandingin dengan keyboard lain, gue baru berasa kalau keyboard-nya itu tipis banget, dibandingkan dengan keyboard-keyboard gue yang lainnya. Jadi ketika gue liat dari samping, memang perbedaannya itu cukup signifikan, walaupun setelah kaki keyboard yang udah gue naikin, tetapi memang keyboard-nya masih terkesan tipis atau rendah banget. Jadi kalau di keyboard lain, biasanya memiliki tinggi sekitar 40mm, tapi kalau di keyboard ini cuma 29mm doang. Terus apakah ini baik atau buruk? Hmm, sebenarnya banyak lagi ke preferensi aja sih. Kalau misalnya kalian biasa pakai keyboard gaming pada umumnya, terus nyobain keyboard gaming ini, pasti akan kerasa kalau posisi tangan kalian itu agak aneh pada awal pemakaian. Jadi gue jadi agak lebih nekuk dan berasa agak ngambang. Agak susah memang kalau dijelasin, cuma kalau misalnya kalian pakai keyboardnya secara langsung, bakal berasa apa yang gue maksud tadi. Selain itu, di paket penjualannya, kalian juga sedangkan URIS REST yang bisa kalian pakai. URIS REST-nya sendiri itu gampang dipasang dan juga untuk membantu posisi kalian ketika pakai keyboardnya buat main game. Jadi agak lebih enak aja. Walaupun kalau gue sendiri lebih prefer enggak pakai, soalnya bahan tekstur dari URIS REST-nya itu menurut gue agak kurang nyaman dan juga agak kurang empuk aja menurut gue. Terus kalau misalnya ngebahas tombol media button-nya, di kanan atas itu ada tombol media button yang standar seperti kayak stop, forward, dan juga segala macem. Nah, yang cukup menarik menurut gue adalah kalian disediakan wheel yang bisa kalian gunakan untuk ngatur volumenya. Walaupun ujung-ujungnya itu cuma keren buat seminggu awal doang ketika kalian jadi noral gitu kan buat ngatur volumenya jadi pakai gituan terus. Tapi selah-selahnya kayak ya berasa biasa aja dan bakal ngatur volumenya kalau dari gue pribadi itu kayak biasa pakai set atau enggak langsung dari keyboardnya aja. Oke, sekarang ini yang kita bahas dari build quality-nya. Pertama kita bahas dari kabelnya dulu. Kabelnya sendiri udah beredet dan itu tebal banget. Ya, menurut gue sendiri kayak udah terlalu berlebihan, cuma ya enggak apa-apa. Mungkin karena ini jadi lebih tahan lama ya kan kabelnya. Mungkin aja. Kalau ngebahas build quality dari keyboardnya, menurut gue keyboardnya itu sendiri enggak jelek, tapi enggak bagus juga. Teksturnya enggak berasa kokoh, tapi enggak berasa memakai tekstur yang murahan juga. Hal itu mungkin dibuat untuk meminimalisir berat dari keyboardnya itu sendiri. Karena berat dari keyboardnya itu enteng banget. Cuma sekitar 2,38 pounds atau sekitar 1,06 kilogram doang. Oke, mendingan sekarang langsung aja kita bahas performa dari keyboard gaming ini kalau misalnya dipakai buat main game. Jadi kalau misalnya di keyboard gaming pada umumnya, biasa kan switch itu dibuat agak kotak atau ke tanda plus doang. Tapi kalau di keyboard gaming ini, switch itu dibuat agak bulat. Mungkin hal itu yang membuat travel distance-nya itu jadi lebih cepat dan keregister lebih cepat juga. Nah, terus sekarang buat kalian yang berpikir kalau misalnya keyboard itu dipis, udah pake switch yang cari yang maik speed dan juga udah travel distance yang rendah, kira-kira keyboard ini itu bisa secepat apa? Well, kalau boleh jujur, gue sendiri enggak merasakan perbedaan yang cukup spesifik pada keyboard ini ketika lagi main game. Tapi gue sendiri adalah orang yang ngetik tuh biasanya agak cepat. Dan ketika pakai keyboard ini, gue menemukan ada beberapa kata yang tipo. Entah itu cuma perasaan gue doang atau gimana, gue juga enggak tahu deh. Tapi yang jelas, untuk main game keyboardnya itu cukup enak. Untuk main kombo invocar di Dota 2 ataupun main game-game tempo cepat kayak Paladin ataupun CSGO, emang udah cukup enak kok. Walaupun ketika gue coba pake di Dota 2, ketika pake invocar, itu kombo-nya jadi agak sedikit kayak off untuk di awal-awalnya. Gue enggak tahu itu cuma perasaan gue doang atau kayak keyboardnya ke input agak lebih cepat, ya gue enggak tahu. Atau emang gue-nya aja yang udah jadi cupu main dotanya? Nah, buat kalian yang penasaran dengan suara dari switch, ya mendingan langsung aja kita dengerin. Gimana suaranya? Silent banget kan? Itu kenapa gue sendiri lebih nyaman kalau misalnya pake keyboard ini buat main game malem-malem, karena enggak bakal ngeganggu orang sekitar gue. Nah, sebelum gue lupa juga, untuk pilihan switch K70 Low Profile ini, disediakan juga Cherry MX Red kalau emang kalian enggak suka dengan Cherry MX Speed-nya. Keyboardnya sendiri juga udah mempunyai fitur anti-ghosting, biar kalau kalian lagi main, itu bisa makin gila. Ya, menurut gue itu udah fitur yang pasti sih, soalnya nggak lucu kan? Kalau misalnya udah pake switch cepet kayak gini, tapi kalau misalnya dipake kombo itu masih ada tombol yang ghosting kan jadi agak aneh. Nah, kalau misalnya kita ngebahas kayak kombo tadi, di keyboard ini juga udah punya software kalian untuk ngatur kayak RGB, macro, dan segala macem. Itu adalah Corsair Utility Engine. Nah, gue menemukan satu masalah di keyboard-nya kalau misalnya kita ngebahas software-nya tadi. Jadi, keyboard-nya sendiri tuh kan katanya udah mempunyai memori onboard, jadi settingan kalian itu bakal kesimpan. Tapi, ketika gue pindahin dari laptop gue, coba colokin ke PC ini, itu RGB-nya malah nggak nyela sama sekali. Dan untuk nyalainnya, gue malah harus restart komputernya dulu. Itu gue nggak tau itu masalah dari software-nya atau masalah dari keyboard-nya ini. Nah, terus kira-kira bakal muncul pertanyaan, terus keyboard ini gimana? Nyaman atau nggak? Dan enak apa nggak keyboard ini untuk dipake main game? Sebenernya itu balik lagi tergantung preferensi aja sih. Gue sendiri dari dulu udah terbiasa pake Cherry MX Blue, ketika pake keyboard gaming ini, memang pasti butuh penyelesaian lagi. Dan untuk nyaman atau nggaknya, ya keyboard-nya memang udah cukup nyaman untuk dipake gaitan sehari-hari. Kayak untuk main game, ngedit, ngetik, dan segala macem. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, kayaknya gue lebih stay kepada Cherry MX Blue-nya aja. Karena di seri K70 ini, juga ada seri untuk yang Cherry MX Blue-nya. Tentunya bukan berarti yang seri ini keyboard-nya jelek. Kalau emang kalian udah terbiasa dengan keyboard dengan Cherry MX Speed ini, ataupun pengen nyobain Cherry MX Speed ini kayak gimana, keyboard-nya juga patut untuk kalian cobain. Nah, untuk kesimpulannya, menurut gue keyboard gaming ini memang punya target yang spesifik banget. Yaitu adalah orang-orang yang memang pengen keyboard yang super cepet untuk main kombo dan segala macem. Ataupun buat orang-orang yang tertarik dengan penampilan, performa, dan juga pilihan dari seri Switch ini yang mereka pengen nyobain juga. Dan kalau emang kalian punya budget yang agak lebih tinggi, dan juga kalian emang fans dengan Cherry MX Speed ini, ataupun tertarik dengan Cherry MX Speed ini, keyboard ini bisa kalian tengok. Tapi kalau untuk gue pribadi, kayaknya gue sendiri nggak bakal tertarik. Bukan berarti nggak bakal, karena gue sendiri nggak punya budget-nya, dan gue juga bukan fans yang dari Cherry MX Speed tadi. Gue sendiri lebih fans kepada Cherry MX Blue, yang udah gue sebutkan sebelumnya. Tapi kalau emang kalian penasaran ya, kenapa nggak cobain aja? Dan untuk worth it atau nggak-nya, gue yakin kalian udah bisa menentukan sendiri. Kira-kira worth it nggak sih? Dengan harga serta penampilan dan juga performa yang ditawarkan oleh keyboard gaming ini, kira-kira worth it atau nggak? Dan kalau disuruh kasih nilai dari 1 sampai 5, sesuai dengan kayak dari virtuality, RGB, penampilan, performa, dan segala macem, mungkin gue kasih keyboard ini 3,8 kali. Oke guys, mungkin itu aja review yang bisa gue berikan dari keyboard gaming Corsair, yaitu adalah K70 MK2 RGB Low Profile, kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian ada saran ataupun kritik, bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe ke channel Samedia. Untuk membantu channel Samedia dimanjung ke depannya, dan memberikan konten-konten yang lebih berkualitas. Gue Lae, dan juga Lutfi, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.